Pemirsa, mulai hari Senin ini aturan ganjil genap di Jakarta berlaku pagi dan sore hari, khusus hari Sabtu Minggu dan Hari Liburan Nasional aturan ganjil genap tidak diberlakukan. Berikut laporan Bunga Cinka bersama Juru Kamera Irfan Haridiansyah dan Laksana. Pemirsa, hari ini adalah hari pertama jam operasional aturan ganjil genap kembali seperti semula yakni dua sesi. Perubahan ini mengacu kepada peraturan gubernur yakni diberlakukan dari hari Senin hingga hari Jumat dan pada sesi pagi ini pada sesi yang pertama diberlakukan dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Sedangkan untuk sesi yang kedua diberlakukan dari pukul 4 sore hingga pukul 8 malam dan untuk hari Sabtu Minggu dan juga Hari Liburan Nasional aturan ganjil genap tidak diberlakukan. Selain itu, masih sama seperti sebelumnya aturan ganjil genap ini diberlakukan di tiga ruas yakni di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan Jalan Rasuna Said. Selain itu juga kini aparat kepolisian tidak lagi berjaga di mulut ganjil genap melainkan berjaga di tengah-tengah kawasan ganjil genap. Selain itu diketahui pada masa PPKM level 3, sebelumnya DKI Jakarta menerapkan aturan ganjil genap setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu dan pada pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Irfan Herdiansyah, Laksana, Ainus melaporkan. Aturan ganjil genap di Jakarta bersifat sementara. Jika kasus COVID-19 di Jakarta kembali naik, disusul dengan kepadatan di sejumlah ruas jalan, maka aturan ganjil genap bisa berlaku seperti sebelumnya yaitu dari pagi hingga malam hari. Petugas mengecek data pengendara secara berkala untuk menghindari terkenanya sanksi tilang dua kali, termasuk tilang elektronik. Berikut pernyataan Dirlantas Pol dan Metro Jaya, Kompes Sambodo Purnomo Yogo. Tilangnya sendiri kan ini pelanggaran rambu judulnya. Nah, untuk pelaksanannya sendiri, karena di Jalan Sudiaman Tamer ini kan ada etle, kemudian ada tilang manual juga. Nah, nanti apabila ada yang melanggar, tentu bisa saja dia ketangkap dua kali. Nah, oleh sebab itu tiap hari itu kita akan mencocokkan antara data pelanggaran di etle dengan data penilangan secara manual. Sehingga orang hanya ditilang satu kali, apakah ditilang dengan menggunakan etle atau ditilang secara manual.